Jaringan prostitusi online di hotel dibongkar polisi di Banyumas, Jawa Tengah dengan menangkap 6 muncikari. Para pelaku sudah beroperasi setahun terakhir dan tergolong nekat karena menggunakan hotel yang hanya 300 meter dari Polres, Banyumas. Enam pria yang juga muncikari prostitusi online ini digerebek di salah satu hotel di Purwokerto saat sedang menjalankan bisnisnya. Pelaku ditangkap saat sedang menyiapkan wanita muda yang dijadikan pekerja seks komersial untuk dibawa ke pria hidung belang yang mencari teman kencan. Dari hasil pemeriksaan, jaringan ini sudah beroperasi hampir setahun terakhir di Banyumas, Jawa Tengah. Para muncikari menawarkan wanita panggilan menggunakan aplikasi percakapan di media sosial dengan tarif mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Ironisnya, bisnis haram ini beroperasi di hotel yang hanya berjarak 300 meter dari Mapolres, Banyumas. Bucikari sekitar enam orang, mereka ini sebagai pelaku operator prostitusi online di salah satu hotel di wilayah Banyumas. Dan ini sudah sangat merasakan, kemudian begitu ada laporan, kemudian berhasil dari unit PPS Atresen Porresta Banyumas melakukan pengungkapan. Sudah berapa lama itu, Andan? Baik, untuk pelaku sudah berapa sekitar setahun. Dan pada saat penangkapan di jam 23.00, kita lakukan penggeberkan di salah satu hotel. Kemudian dari hasil pengembangan, untuk pelaku sendiri enam orang. Kemudian perempuan yang menjadi korban adalah sekitar lima orang. Karena perempuan sendiri ini berasal dari berbagai kota, seperti dari Bekasi, kemudian dari Cilatap, dan dari Bandung. Polisi masih mendalami keterangan para pelaku untuk mengungkap jaringan yang lebih besar lagi yang mengendalikan bisnis prostitusi di wilayah Banyumas dan sekitarnya.